Dari Banyumas, kita beralih ke kota asal Presiden kita, Joko Widodo. Iya, Solo. Solo menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Tak hanya kental dengan seni budayanya, Solo juga menawarkan makanan tradisional yang layak Anda cicipi. Apa saja di sana, ini dia informasinya untuk Anda. Berpijak di kota ini, suasana budaya dan sejarah langsung terasa. Tak heran, kota ini disebut juga kota budaya. Supaya makin terasa nuansa tradisionalnya, saya pilih beca untuk keliling kota. Yap, kota Solo. Kali ini saya bukan ingin berburu batik atau berwisata di keraton Surakarta. Tapi, mengunjungi pasar, yaitu Pasar Gede Harjo Nagoro. Pasar Gede jadi gambaran kalau Solo itu memang beragam. Berdiri di kawasan Pecinan Sudiro Prajan dan dibangun oleh arsitek berkebangsaan Belanda. Jadi bukti kalau kata harmonis, memang sudah jadi bagian dari hidup masyarakat Solo. Pasar Gede adalah pasar terbesar di kota Solo. Segala kebutuhan warga ada di sini. Bangunan Pasar Gede dirancang arsitek Belanda Thomas Carsten. Pasar ini selesai dibangun tahun 1930. Arsitekturnya perpaduan gaya Belanda dan Jawa tradisional. Bangunannya mengalami beberapa kali renovasi. Tahun 1947, Pasar Gede rusak akibat perang pada masa agresi militer Belanda. Kemudian tahun 2000-an juga dipugar kembali setelah sempat terbakar. Dalam satu hari, perputaran di Pasar Gede tak kurang dari 4 miliar rupiah. Selain menjadi tempat warga belanja keperluan, Pasar Gede juga menjadi destinasi wisata kota Solo. Kesan pertama yang saya dapat saat masuk ke Pasar Gede, rapih. Suasana pasar juga bersih dan tidak becek. Ini pula yang menjadi alasan Pasar Gede dinobatkan menjadi pasar terbaik di Jawa Tengah. Nah, di pasar ini saya tidak ingin belanja kebutuhan pokok. Tapi berburu kuliner tradisional. Pertama, mata saya tertuju pada penjual es dawet. Namanya es dawet telasi budermi. Penjual yang satu ini lekat dengan sejarah Pasar Gede. Sebab sudah ada sejak pasar ini pertama kali buka. Yang membedakan dawet Solo dengan di tempat lain adalah adanya bahan telasi. Jadi dawetnya itu ada telasihnya campurannya. Dan kalau siang-siang pas panun-panun ini pas banget nih kalau minum daut. Resep dawet budermi sudah turun temurun. Kini dikelola generasi ketiga. Harga satu porsi es dawet dibanderol 8.000 rupiah. Setelah minum dawet saya lanjut ke tujuan berikutnya. Yaitu camilan tradisional. Kalau yang satu ini namanya lenjongan. Pedagang lenjongan di kota Solo kini sulit ditemui. Nah, yang masih eksis di pasar gede ini nih. Jajanan khas pasar ini terdiri dari berbagai jenis. Mulai dari cendil, klepon, getuk, tiul, gendar, hingga ketan. Untuk satu porsinya silahkan kombinasi sendiri. Ada beberapa penjual lenjongan di pasar gede. Nah, yang paling terkenal lenjongan buksuk. Penjual kudapan khas yang satu ini sudah ada sejak 40 tahun lalu. Sekarang giliran saya mencicipi menu lain. Bukan yang manis-manis kali ini. Berambang asam namanya. Berambang alias bawang merah yang dibakar jadi bumbu dasar sambalnya. Yang makin buat nikmat, campuran terasi dan gula jawa. Hmm, sedap! Nah, sambal tadi dicampur dengan jeglor atau daun ubi jalar. Atau bisa juga dengan kangkung. Pedas, asam, manis, bercampur, menggoyang lidah. Rasanya mirip kayak bumbu rujak. Ada pedas, ada asam. Terus ditambah ada kangkungnya, renyah gitu. Ini seger, ini seger banget. Aneka menu khas kota Solo ini menarik minat warga dan wisatawan. Pertama kan di pasar gede itu kan salah satu ikon kota Solo ya mbak. Habis itu yang kedua tuh di pasar gede gak makanan yang dijual di sini tuh gak kalah enak daripada yang di luar-luar. Salah satunya ada dawa dan makanan tradisional. Nah, selain harganya murah meriah dan harganya terjangkau itu, rasa cita rasanya itu gak kalah enaknya sama yang di luar mbak. Jadi kita pengen datang ke pasar gede. Sebagai penutup, waktunya saya berburu aneka rempah jamuk. Kalau yang ini buat dibawa sebagai oleh-oleh dari pasar gede. Penjual rempah ini menjadi ciri khas pasar gede. Pemasuknya dari daerah sekitar Solo seperti Wonogiri dan Tawangmangu. Menilik kebiasaan warga lokal, mengenal sejarahnya sambil berburu kuliner. Wisata ke pasar gede ini bisa jadi pilihan saat berkunjung ke kota Solo. Selamat berlibur! Yasmina Anindya, Sandi Prasetya, melaporkan untuk NET.